Intro Masuk Kristen, puput dinilai tulus jalani agama barunya Dikutip dari berita 1, pendiri Basuki Cahaya Purnama atau BTP Network Jack Lapian menilai calon istri mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau BTP yakni puput Nastiti Devi tulus menjalani agama barunya Kristen dari semula Islam Kalau melihat dari cara-caranya dia puput Nastiti nampaknya sudah sangat menghayati mungkin Mbak Puput sudah sekitar 3 bulan yang lalu dia menganut Kristennya karena terlihat tulus tanpa keterpaksaan Papar Jack kepada SP Senin 28 Januari 2019 Hal ini dinilai Jack dari berbagai video yang tersebar di internet yang menampilkan puput sedang bernyanyi dan beribadah bersama BTP pasca keluar dari penjara Puput mengucap puji Tuhan dalam video yang ditayangkan di channel Youtube Oso TV milik ketua DPD Osman Sabtaodang atau Oso Kesungguhan puput juga tampak dari surat pernikahan di mana tidak ada perbedaan agama dalam surat itu Surat-surat sih benar ya sudah diurus kata dia Soal beredar tanggal pernikahan BTP puput tanggal 15 Februari 2019 Jack belum dapat memastikan Dia hanya mengungkapkan Puput sudah mundur dari kesatuannya di Polri Mengingat untuk mengurus izin pernikahan tidak bisa dadakan Karena ada prosedurnya Pengorbanan Mbak Puput ini sudah banyak Saya sangat menyetujui pilihan Mbak BTP untuk menikah dengan Mbak Puput ujar Jack Dia juga meminta agar masyarakat tidak menjadi hakim amatir Atas pilihan hidup yang dijatuhkan Puput dan BTP Segala hal yang telah diputuskan oleh BTP kata Jack Telah melalui tahapan yang sistematis dan tidak terburu-buru Mari kita hormati apapun keputusan itu Janganlah kita semua menjadi hakim-hakim amatir atas pilihan hidup orang lain Kata Jack Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton